Menguali informasi kita pemirsa, Semarak menyambut Hari Raya Kurban tahun 2023 di Dabuk Singkep, Kabupaten Lingga semakin meriah dengan pelaksanaan takbiran di Malam Idul Adha, 1444 Hijriah yang digelar oleh Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kecamatan Singkep bersama dengan pihak Kecamatan Singkep yang diikuti dengan atusias oleh masyarakat Dabuk Singkep. Takbir keliling sambut Hari Raya Idul Adha, 1444 Hijriah dibuka oleh Wakil Bupati Lingga Neko Wesya Pawelon. Pawai dimulai dari lapangan Merdeka Dabuk Singkep, Kabupaten Lingga pada Rabu malam 28 Juni 2023 dengan diikuti oleh masyarakat yang mengendarai kendaraan roda 2, 3, dan 4. Camat Singkep Agustiar didampingi Ketua PHBI Kecamatan Singkep Ardiansyah mengatakan dengan digelarnya pawai malam takbir atau takbir keliling ini merupakan agenda rutinitas setiap tahunnya diharap dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu Agustiar juga memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut bersama-sama menyukseskan jalannya Malam Takbir Idul Adha, 1444 Hijriah di Dabuk Singkep ini. Selain itu Agustiar juga memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut bersama-sama menyukseskan jalannya Malam Takbir Idul Adha, 1444 Hijriah di Dabuk Singkep ini. Semoga kegiatan ini memberi dampak positif bagi masyarakat di mana ikutnya masyarakat untuk menyebut kedatangan hari-hari ini sudah hari ini cukup tinggi sehingga melalui PHBI Kecamatan Singkep di mana kegiatan ini dapat melaksanakan kegiatan ini. Ini merupakan semangat kita bersama di mana kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama. Mudah-mudahan kegiatan ini memberi ikibar, memberi semangat kepada kita untuk kecintaan kita, terutama para masyarakat kita, para keluarga kita yang telah melaksanakan kepada haji yang mabrol kembali ke tanah akhir, kembali ke pangkuan keluarga dalam keadaan sehat walbihan. Itu mungkin harapan kita dan kegiatan ini memberikan kegiatan rutinitas kita. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan sepanjang masa melalui PHBI yang ada di Kecamatan Singkep. Meski panitia tidak memperlombakan kegiatan pawai takbir keliling dalam memeriakan dan menyambutkan idul adahat tahun ini, namun antusias masyarakat Dabuk Singkep dan sekitarnya terlihat sangat tinggi. Terlihat kendaraan roda 2 hingga 4 memenuhi jalan rute pawai takbir keliling malam. Iman TV Kepri dari Lingga mengabarkan.